yang itu tidak punya pertanggung jawaban konstituen DPR punya pertanggung jawaban konstituen baik terima kasih sikap anda nggak dipilih rakyat bergabung kita menantikan berita Nusantara sederhana ya saya perlu kasih pemahaman dulu kepada Pak Fahri ya bahwa tindakan obstrak itu menghalang-halangi proses hukum itu bermacam-macam bisa bentuk penyiraman seperti novel bisa seperti ambran batalipu di kasus buol bisa seperti anggodo bisa seperti pengacara yang menyembunyikan Mariam bagian mana yang Pak Fahri? baik langsung atau tidak langsung akan mengganggu proses penyidikan penuntutan, proses peradilan yang kemudian merusak suasana itu bagian mana tindakan Pak Fahri Hamzah ini yang dianggap mengganggu? ketika Pak Fahri tidak memenuhi proses yang dalam menentukan pengambilan keputusan di DPR langsung saja mengetuk palu untuk hak angket itu mengganggu proses di peradilan apalagi kalau kemudian salah satu hak angket itu terkait dengan rekaman atau kemudian BAP Meriam padahal polanya semestinya ditunggu saja proses peradilan untuk mendengarkan BAP atau rekaman Meriam Pak Fahri Anda menjadi sorotan karena Anda bertanya lalu kemudian langsung mengetuk palu begini Mas perlu digarisbawahi saya terus terang agak sedih dengan pengertian dan pemahaman teman-teman tentang cara kerja dari lembaga legislatif lembaga politik yang bekerja dengan prosedur dan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang undang-undang dasar dan juga sata tertib dan sangat menyayangkan atau menyedihkan karena proses pengawasan di DPR itu dibatasi oleh persepsi yang dibangun oleh teman-teman seolah-olah pengawasan itu apa namanya semacam pelanggaran Pak Fahri soal ketuk palu tadi Pak yang kedua Pak kita ada proses di DPR ini yang dilakukan sendiri ya DPR itu pimpinannya kolektif kolegial saya boleh bertanya enggak ke Pak Fahri Pak Fahri di pasal 279 peraturan DPR nomor 1 2014 soal tata tertib itu dinyatakan bahwa dalam hal pengambilan keputusan harus ada melalui mekanisme musawarah mufakat kalau tidak tercapai musawarah mufakat akan dilakukan pengambilan suara terbanyak atau voting dalam dua hal ini kan tidak kita lihat dalam proses itu tiba-tiba Pak Fahri langsung mengetuk palu bahwa dirismikannya hak angket jadi prosesnya ini melanggar tata tertib DPR sendiri itu urusannya di DPR ya bukan urusannya di luar tapi kan itu waktu rakyat juga Pak DPR dan itu peraturan DPR itu loh Pak begini mekanisme di DPR ini mekanisme politik ya saya tahu proses yang sudah terjadi pembicaraan antar partai yang sudah terjadi finalisasinya seperti apa sudah terjadi maka saya tanya habis traksi bicara lalu saya tanya seluruh anggota bagaimana ya begitu dinyatakan setuju ya tapi itu ada yang protes ada yang protes begitu Pak Muzani maju ke depan saya bilang baik habis ini kita lobby dan lobby itu bisa jadi merupakan koreksi terhadap apa yang mungkin dianggap salah nah tetapi kalau tidak ada lobby karena semua setuju ya kita tutup Pak Muzani saya orang awam melihat dari layar televisi ketika Anda bertanya setuju nafas saja saya belum sudah diketuk jawab saja belum sudah diketuk apakah Anda merasa itu tidak sepihak memang itu begitu Anda kan tidak pernah memimpin sidang memang betul saya bertanya sama Anda sebagai wakil saya di DPR orang semua bilang setuju ya tetap Pak Lu apalagi tapi disitu tidak ada yang bukankah bagaimana Pak Fede jadi menurut saya hak angket ini sudah cacat dari awal pertama berdasarkan pasal 79 ayat 3 undang-undang MD3 itu dinyatakan hak angket itu hanya untuk prosesan penyelidikan DPR terkait pelaksanaan suatu undang-undang dan kebijakan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan siapa? dari pemerintah jadi prosesnya hanya untuk pemerintah satu sudah salah kedua proses untuk persetujuan hak angket juga salah sangat barbar ya tidak ada bertanya dulu siapa yang setuju siapa yang tidak setuju apa opininya kalau kemudian tidak tercapai musawara ayo kita voting sekarang saya tanya Pak Fahri pasti tidak bisa menjawab berapa sih jumlah yang setuju hak angket itu? halo Pak Fahri ada pertanyaan dari Pak Fahri amsari disini jumlah yang setuju dengan hak angket ada berapa? begini mas kalau anda ingin tahu secara administrasi bagaimana rapat-rapat diorganisir anda datang ke Biro Sekretariat disana ada digit recordingnya saya yakin Pak Fahri tidak bisa menjawab itu karena mekanisme tidak bisa dong bagaimana anda mencatat Pak Fahri itu sudah melanggar proses persidangan siapa yang tekan tidak ada begitu anda mengetiksa ini rapat RT ini rapat kemarin itu rapat RT saya pikir Pak Fahri anda tidak mengerti ada sistem digitalnya ada digital recordingnya semua tidak bisa ditipu karena itu semua ada di dalam database Sekretariat Jenderal dan Biro Hukum DPR yang paling kuat menjaga mekanisme persidangan tidak mungkin ada tindak sembrono semberangan jadi maksud anda kemarin itu sesuai dengan akturan yang berlaku Pak Fahri ya itu pada hari itu kita mengesahkan beberapa pasal beberapa undang-undang beberapa keputusan bukan cuma soal angket kok dan hari sebelumnya kita juga rapat meratom mengesahkan beberapa undang-undang dan pepanjangan beberapa undang-undang itu begitu semua prosesnya jadi soal administrasi berapa yang hadir karena Sekretariat Jenderal nanti pasti dikasih bukan berapa yang hadir Pak Fahri tapi berapa yang setuju angket ya itu kalau voting anda tahu ini kan nggak ada voting bagaimana nggak ada voting karena anda langsung putuskan nggak ada voting begitu setuju ya nggak ada voting bagaimana baik Pak Fahri jadi tentu anda berkomitmen bahwa hak angket dan lain-lain yang sekarang sedang bergulir anda salah nih anda kira DTR ini punya saya apa ini gimana nih orang nggak ngerti politik apa ya disini ada 10 partai 10 ketua partai pertanyaan saya adalah 10 konstituen kok tiba-tiba anda bilang DPR punya saya sendiri dari mana ceritanya mana sih Pak Fahri pertanyaan saya belum selesai jadi komitmen DPR adalah mengawal kasus korupsi KTP sampai tuntas ya lembaga politik yang orang banyak ada pro kontra ada partai pemerintah ada partai opositi kok bagaimana kok mau disederhanakan jadi pikiran seolah-olah ini PT punya saya bukan kayak LSM punya anda yang anda bisa atur-atur tidak bisa dong ini negara anda harus belajar juga dong nguruh orang belajar tapi anda juga nggak majar gitu loh ya intinya adalah DPR tentu ingin proses dan mengawal ini semua supaya semua proses itu di dalam disini ada mahkamah etiknya disini ada fraksi ada BAMUS ada RATIM ada rapat alat kelengkapan anda kira ini PT punya pribadi saya apa? pertanyaan saya adalah artinya DPR ingin mengawal ini semua menjadi proses yang lebih baik dan semua di dalam saat hukum begitu ya Pak Fahri ya SM itu tidak punya pertanggung jawaban konstituen DPR ini punya pertanggung jawaban konstituen kalau pesikap anda nggak dipilih rakyat terima kasih main dong jadi anda mau menyentuh anak-anak yang telah bergabung bisa dong terima kasih wah gimana sih tolong teman-teman yang bergerak di bidang hukum ini belajar hukum dong yang benar gitu loh belajar mekanisme politik gitu loh ya kita ngomongnya enak itu itu SM ini mau tenang-tenang mau sabar-sabar kalau kayak begini terlaluan kan masa lembaga ini dianggap lembaga pribadi Pak Fahri Pak Fahri itu silahkan Pak Fahri saya pikir Pak Fahri tidak memiliki Pak Fahri stop sebentar maaf saya potong ada saya pikir Pak Fahri tidak memiliki basic argumentasi hukum ya dari tadi kita dengar beliau menyatakan ini artinya politik dianggap lebih tinggi daripada hukum padahal ketentuan hukum sudah jelas bahwa sebagai pimpinan beliau harus mendengarkan terlebih dahulu pandangan masing-masing anggota lalu kemudian kalau tidak tercapai musawarah mufakat maka baru kemudian dilakukan voting dan baru disahkan dengan mekanisme Pak Fahri benang merahnya adalah tentu kita ingin kasus hukumnya bisa selesai supaya kita tahu siapa pencuri yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah terima kasih Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR telah bergabung bersama kami di Kompas Petang